Oke Ya jadi ceritanya hari ini gue membuat video lagi tentang Masih membahas tentang corona-corona lagi Cuman hari ini gue bakal membahas sedikit ke sumber daya manusianya aja ya Tapi sebelum kita mulai videonya kalian harus klik subscribe dan lonceng sebelah subscribe Untuk melakukan notifikasi jika gue upload video Terima kasih Ya video ini pertama gue sebenernya live di indozone Hitungannya cukup viral cuman Ya gue gak tau persis ini berada di negara mana Tapi kita lihat aja Tuh aja buka masker Terus dia kayak Nggosok gitu Gosok di tiang Gosok di pegangan kereta gitu Jadi orang-orang yang megang itu otomatis akan terkena air liurnya Tapi kan gini loh misalnya Kalau lo kena penyakit kenapa lo harus bisa nyebarin ke orang-orang gitu Kan lo harusnya sembuhkan diri dan jauhkan dari orang-orang agar orang-orang lain itu Tidak terkena virus tersebut kan Tapi orang kayak gini memang harus ditembak mati langsung kayak gue ngerasa Ya kemarin gue juga dapet dari cewek gue Cewek kayaknya ngomong Ya pokoknya gitu lah dapet dari cewek Ada satu kasus dimana Gue gak bisa sebutin sekolahnya dimana Pokoknya kasus itu Anaknya ini pergi ke Yerusalem Untuk ibadah tujuannya kan Nah di Yerusalem itu mereka berdua itu terinfeksi Jadi anaknya udah terinfeksi luan baru ibunya Nah pas terinfeksi itu Si anaknya itu udah sekolah 15 hari Jadi ya gak tau lah itu kemana-mana Pasti virusnya kan Jadi dicek Dan akhirnya anaknya positif corona dan ibunya positif corona Nah sayang ya Anaknya ini meninggal Gak anaknya sih Antara anaknya apa ibunya gitu Gue lupa Gue lupa beritanya ya Sorry nih ini kayak gimana gitu Ya pokoknya gue lupa beritanya Anak atau ibunya ini meninggal Sedangkan ayahnya masih hidup Cuman ayahnya juga positif Nah ayahnya ini udah jadi buronan Karena dia mau nyebarin virusnya ini tuh Lebih banyak lagi ke orang-orang Kayak dia gak mau keluarganya doang yang kena Mau semua orang yang kena Inilah pentingnya kepintaran Yah harusnya punya otak sedikit lah Lu kalo punya virus gitu kenapa Lu mau nyebarin ke orang lain Kalo keluarga lu udah kena Itu takdir namanya Tuhan udah memanggilnya namanya Ya Tuhan udah memanggilnya bener dong Gue gak salah Dan kalo lu pintar jangan disebarin ke orang lain Nah ini ada lagi nih Dia menjelaskan si perempuan ini Menjelaskan kalo dia itu terkena infeksi Corona Dan rasanya tuh di paru-paru Ada seperti beling yang ngegesek di paru-paru gitu Jadi kayak lu mau naik nafas Kayak peri tajam gitu Kayak ada beling yang masuk Dan dia ngasih tau kita Untuk isolasi diri Agar dari situ tidak menyebar Nah orang kayak gini tuh yang paling patut ditanganin Bukan orang-orang yang kayak gini nih Kalo gue jadi pemerintah ya Jadi kepala pemerintah yang kayak brisin Gue tembak mati Ya pokoknya gitulah Kita ke panik baying nih Apa sih panik baying? Panik baying itu kayak Misalnya ya orang-orang Panik akan tidak adanya makanan gitu Kayak gak ada Kalo di Indonesia kan Indomie susu gitu-gitu kan Terus Orang-orang akhirnya pada borong-borong gitu Kayak kemarin tuh Waktu terjadi kasus pertama Dan kedua Positif itu kan Nah itu kayak supermarket Indomaret dan lain-lain itu Kayak habis gitu Soalnya pada panik Karena takut kekurangan makanan Soalnya kan pemerintah juga udah Menyurut kita untuk isolasi Jadi kita memang harus bener-bener isolasi diri Dari lingkungan luar Agar virus itu tidak menyebar dong Nah akhirnya sekolah itu diliburkan 14 hari Nah gue ada satu video lagi dari temen gue Nih ini kasusnya di jelambar Gak tau ya kata temen gue sih di jelambar Ya jadi gue nonton aja nih Ya begini dia ada suaranya Tuh Ini katanya deket borong-budur jelambar Udah ada satu yang positif Dan akhirnya dia kayak ditangani gitu Orangnya sampai teriak-teriak Nah orang yang kayak gini memang harus langsung di isolasi Kenapa sih orang-orang ini teriak? Karena mereka tuh takut isolasi Sebenernya isolasi itu sama aja kayak lu Tiduran di kasur aja kayak lu di kamar Terus sekarang gue di kamar Gue udah ada berapa hari gitu gue gak keluar dari kamar Gara-gara disuruh isolasi sama pemerintah kan libur sekolah ya Nah ini ya gue udah kelas 12 jadi ya gue udah gak ada sekolah online sorry nih Dan ya abis itu kayak udah di isolasi Orang-orang itu kayak takut gak ketemu keluarga mungkin ya Tapi kan kita Tapi gue gak tau sih HPnya dikasih dibawa ke ruang isolasi atau enggak Soalnya kan dia pasti bosen sih sebenernya Tapi kan gak harus sampe trek-trek kayak gitu sih Tapi wajar sih soalnya kan orang-orang pasti takut isolasi Karena dia udah tau positif corona dia pasti akan di isolasi dong Tapi itu bukannya kabar baik kalo lu harus di isolasi Kalo misalnya lu udah kena positif corona Daripada lu meninggal dan menyebarkan virus tersebut kepada orang lain Kan lebih parah lagi daripada itu Terus gue kemarin udah liat video pecah gitu Oh iya lu mending pada tobat dah katanya gitu kan Daripada lu ntar kena corona juga Ntar lu mati yang mandiin lu kena corona juga Katanya begitu Ya makanya jadi kita harus Harus jaga diri lah Sistem imun itu bisa mengalahkan virus corona Yang gue dapet dari dokter siapa gitu Kemarin gue liat Dia bilang sistem imun bisa mengalahkan virus corona Kalo misalnya imun kalian kuat Virus corona itu bisa kalah sama sistem imun kita Jadi ya rajin-rajin makan sayur seperti yang Makan makanan sehat Buah-buah gitu-gitulah Terus jangan lupa cuci tangan Jangan lupa pake masker Sebenernya pake masker itu kalo anjuran dari WHO itu ya Setau gue ini Orang yang terkena virus Yang memakai masker Bukan kita Cuman bapak gue ngomong Tapi kan kita gak tau orangnya kena virus atau engga Jadi kita pake masker untuk menjaga virus itu tidak masuk ke kita Ya ada bener juga sih Jadi ya udahlah Pertentangan sedikit gak apa-apalah Nah sebenernya yang dipermasalahkan itu Memang virus corona Tapi yang lebih bermasalah dari virus corona itu Ya kita sendiri Kenapa Virus kita itu lebih parah dari virus corona Karena ya seperti yang gue kasih video tadi Orang-orang menyebarkan hoax tentang corona mungkin Terus ada yang panik buying Terus ada lagi Orang yang kayak nyebar-nyebarin virusnya gitu Yang tadi gue kasih lihat Yang dia jilat tangannya atau jarinya Terus ditempelin ke gagang Pegangan kereta Itu kan bodoh sekali Gue tau Manusia memang gak bisa hidup sendiri Memang harus sosialisasi Masa iya virus juga lu harus sosialisasi Kenapa harus disebarin gitu Seperti yang di China dulu Beberapa bulan lalu Ada yang kena virus corona Terus dia kayak gagang pintu diludahin gitu Kan kurang ajar gitu Kenapa ya Dia gak mau mikir gitu Kalau virus itu berbahaya dan bisa memusnahkan kehidupan manusia Ya gue tau mungkin ada beberapa orang Yang tahan dengan virus itu Dan ada yang sembuh Cuman kan seperti yang video gue sebelumnya Kalian harus nonton video gue sebelumnya Disebutkan Kalau ada 37 hari dulu Virus itu bisa mengendap di tubuh kita Ya mungkin segitu aja sih pembahasan gue kali ini Dan keresahan gue kali ini Tadi juga ada sempat ada berita UN ditiadakan Dan gue Sebenernya cukup pusing sih sebenernya Kalau UN ditiadakan itu Kenapa ya? Karena gini loh Kalau misalnya lu gak ada UN Kemungkinan Yang akan dihitung itu Nilai kumulatif rapat kita Ya mungkin segitu aja Keresahan gue kali ini Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe Share ke teman-teman kalian Karena Ya video ini Tenang keresahan gue aja sih Dan untuk memperbaiki sumber daya manusia Yang sudah Makin hancur Ya mungkin segitu aja Gua Diki Gunawan Sayang out Sayang out